Di dalam tatanan masyarakat hukum adat kami di Kalimantan, terutama masyarakat daya, berdamai juga bisa dilakukan dengan adat. Itu tadi, dia harus membayar sejumlah denda atau sanksi hukum adat. Karena perdamaian juga, permohonan maaf juga harus melalui adat. Dan itu tentu tetap kami jatuhkan. Apapun alasannya, demi kewibawaan dan ini permintaan sebagian besar seluruh masyarakat Kalimantan, terutama masyarakat daya yang memegang kuat adat isi dan hukum adat, minta supaya Edi Mulyani CS ini, seorang yang dikatakan kawan-kawan saya calik PKS gagal ini, supaya dijatuhi sanksi hukum adat ini. Itu tegas. Jadi pertama, tangkap si Edi Mulyani ini. Dia ditangkap, diadili, diproses, dan kami jatuhkan sanksi hukum adat. Baru kami merasa tenang. Kalau itu tidak dilakukan, kami tidak tenang. Sanksi hukum adat itu nanti kita serahkan, pertama kepada masyarakat yang kita lihat di dalam Youtube itu, di dalam penyampaian pernyataannya itu, kepada penajar pasir utara, Kalimantan Timur. Di sana ada kepala adatnya. Mereka punya kealifan tersendiri. Banyak sanksi kesalahan yang dilakukan. Satu, mungkin basah. Mulutnya, ngomong yang tidak tentu itu adat basah itu tetap ada. Kedua, penghinaan, perecehan. Sebuah komunitas masyarakat Kalimantan. Tentu nanti akan dirinci oleh ketua adat yang ditunjuk oleh MADN, Majelis Adat Nasional, dengan DAD Provinsi dan Kabupaten, yaitu di Kalimantan Timur. Terutama di daerah penajam pasir utara. Jadi dalam jangka satu bulan ini, BKP Polisi tidak juga menangkapi di mulia, jadi apa yang dilakukan orang-orang kalian? Ya, tentu kami akan bergerak seluruh Kalimantan. Untuk apakah kami datang di poda masing-masing, atau kami akan datang ke Jakarta. Bahkan kami akan sampai kepada Polri, mungkin juga akan menghubungi pemerintah kita, apakah Presiden dan sebagainya, demi membela kebenaran dan keadilan ini. Tetapkan kami lakukan dan kami awasikan, kami kontrol, dan kami tidak main-main.